Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video Ahmad Imam channel kali ini saya akan menampilkan hasil zoom meeting dengan Bapak Andika Ganendra dan Bapak Auditia yaitu mengenai proses pendaftaran P3 Guru sehingga disini akan ditampilkan berbagai banyak pertanyaan sehingga dikemas dalam proses sesi tanya jawab kita simak videonya semoga video ini bermanfaat dan apa yang menjadi kelukesah kita semua terjawab oleh Pak Andika dan Pak Auditia ini sudah sangat bagus sekali kemarin itu panelnya luar biasa makanya saya tertarik untuk mengundang dua narsubi nah ini bukan sosialisasi ya mas ilman tetapi ini kucing klinik pendampingan untuk GTT GTT kita atau kewakilan dari GTT karena kita tidak bisa membuka ribuan maka nanti ditanyakan kepada dua sudah hadir kita mulai baca acara ini kita buka dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua yang kita yang kita hormati bersama beliau adalah Ibu Soeharta DSPT NPST Kepala Pusat Perwinaan Buhu dan Tenaga Keperbidikan Dinas Keperbidikan Provinsi Jawa Timur kemudian kita hormati juga Bapak Andika Geridra beliau adalah salah satu yang paling diadakan karena kesempatan di JGPK terutama ini juga di perencanaan sangat mudah dan sangat semangat kemudian yang kedua Bapak Awji Nugroho Daskuito dia dari BKN sudah masih mudah ya Bapak-Ibu sekalian tapi juga sama sangat semangat kemudian kami juga menyapa partisipan yang hadir kali ini beliau adalah dari Kasubat TUM Cabang Sinas 24 Cabang Sinas di Jawa Timur telah bergabung kemudian juga para guru tidak tetap di sekolah negeni yang pada tahap pertama ini mendaftar di tahun akhirnya di Tiga Kata Baik Bapak-Ibu kita pertama-tama mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah karena Alhamdulillah berkesehatan sehingga pada kali ini kita dapat bergabung di sini di antara coaching ini kemustus pendakaran seleksi ANM P3K untuk Bapak-Ibu yang berumati pendakaran seleksi P3K sudah dibuka sebentar lagi akan dihitung dan beberapa teman-teman juga sudah ada yang berdaftar ada beberapa kendala-kendala yang perlu kita lakukan penjelasan penjelasan oleh karena itu Kepala Jumat Pendidikan Provinsi Bawah Timur melakukan kesehatan ini yaitu tentang kursi klinis proses pendakaran seleksi berjaga tahun Bapak-Ibu yang kami hormati perkenalkan saya ya selanjutnya kali ini kami ingin menyampaikan sesuatu acara kesehatan yang pertama kebukaan kemudian yang kedua adalah arahan sambutan dari Ibu Kepala Bidang 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 Tenaga Seperti Dikar kemudian masuk ke acara ini yaitu tentang paparan penjelasan dari Bapak Anjika dan Bapak Uji tentang kursi klinis pendakar ini kemudian langsung di langsung tanya-jawab nanti diskusi tanya-jawab kepada video dan yang terakhir adalah kita semoga kejadian kali ini membawa berkat semuanya acara yang kedua adalah arahan dari Ibu Kepala Bidang dan Tentang yang dikirikan silakan Ibu Tentang dikirikan koordinator perencanaan di dirijen jenderal GTK di dirijen GTK beliau beliau adalah setah dari Prof. Nuno sebagai perencana saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Uli Nugro Daspito Daspito beliau dari BKN Pusat Bapak Ibu yang memang bagian kepegawaian sama-sama mudah sama-sama energetif dan juga komunikatifnya sangat bagus yang saya hormati seluruh peserta pada hari ini saya laporkan Bapak Nugro Bapak Audin dan juga Bapak Mas Andika bahwa peserta pada hari ini merupakan perwakilan dari masing-masing cabang dan dari masing-masing kabupaten kota karena cabang kami ada yang memiliki 3 kabupaten menjadi 1 cabang ada 1 cabang yang ada 2 kabupaten oleh karena itu masing-masing kota sudah kabupaten dan insya Allah karena sudah peserta ini sudah 700 lebih kami akan membuka untuk peserta yang lain yang memang masih ingin mendengarkan langsung penjelasan dari Bapak Andika dan Pak Audin Bapak Ibu semuanya mari kita bersyukur hadirat Allah yang mahu puasa Alhamdulillah pada hari ini ternyata Allah mentadirkan kepada kita untuk melaksanakan koncentro ini pelaksanaan pada hari ini merupakan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yaitu Bapak Dr. Wahid Wahid IMT ingin para GTT yang mengalami kesulitan untuk diadakan koncentro ini dan Alhamdulillah Bapak Ibu Allah memang benar-benar sayang kepada kita dua kemarin sore kita baru menghubungi beliau ternyata beliau luar biasa manusiasnya beliau ternyata tipe pejuang kalau tidak tipe pejuang dihubungi mendadak tidak akan pernah maut tapi tanda-tanda tipe orang pejuang dia ikhlas dihubungi secara mendadak selama ia bisa pasti akan memenuhi keinginan kami Alhamdulillah oleh karena itu semuanya terima kasih banyak kepada Mas Andika juga kepada Pak Udin Mudah-mudahan penjaringan berdua selalu diberi kesehatan oleh Allah selalu dilancarkan dan dimudahkan karirnya Nah Bapak Ibu semua pada hari ini pesan dari Kepala Dinas mengharap kepada seluruh peserta bergunakan hari ini kegiatan pada hari ini acara pada hari ini dengan semaksimal mungkin sehingga Panjeningan benar-benar bisa mengikuti seleksi ujian di tahap pertama untuk berikutan ketiga penjaringan tolong apa yang menjadi permasalahan baik dari teman-teman Panjeningan sebagai wakil monggo nanti dipertanyakan kepada Mas Andika dan juga kepada Pak Udin Nah nanti kami berharap kepada Mas Andika dan Pak Udin pemaparan cukup 10 menit biarlah nanti teman-teman banyak yang langsung sharing dengan Panjeningan berdua dan insyaallah saya yakin Panjeningan berdua akan bisa memberikan solusi kepada GTT-GTT kami yang memang mengalami kesulitan atau permasalahan terima kasih Mas Andika juga Pak Udin ada titik salam dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur karena pada hari ini sebetulnya beliau ingin langsung bertemu dengan Mas Andika dan Pak Udin tetapi sangat disayangkan pada hari ini beliau juga ada acara yang bersamaan menampingi Ibu Gubernur Bofi Fender Parawansa terima kasih sekali lagi kepada Mas Andika dan Pak Udin harapan kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bagaimana anak-anak kami putra-putra kami ini yang mengalami masalah bisa terselesaikan dengan adanya kuncin klinik pada hari ini oleh karena itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim maka acara kegiatan kuncin klinik pada hari ini dinyatakan secara resmi bisa dimulai teriring doa untuk Bapak Ibu semua sehat selalu tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa kita juga berdoa dan partisipan kali ini terus menambah banyak Pak Andika karena ini sangat butuh-butuh Pak Andika Pak sejujurnya semua itu seperti aktor yang ditunggu-tunggu akan sejujurnya terima kasih terima kasih izin baik baik Bapak Ibu peserta saya dari Kementerian Tristek akan memanfaatkan bagaimana ini karena waktunya sempit mungkin kita akan lebih ke topik masalah jadi yang pertama bagaimana kita melakukan seleksi pendaftaran CSN ada dua langkah disini untuk pendaftaran dan login yang pertama untuk masalah pendaftaran sering banyak pertanyaan nama yang tidak muncul ketika mau mendaftar nama yang tidak muncul ketika mau mendaftar ada dua hal kemungkinan jadi ketika kita mau mendaftar ini sudah kami peringatkan sebelumnya bahwa cek data etika antara yang ada di Dapodik dengan Dukcapil itu harus sama kebenarannya kebenarannya entah yang ada di Dukcapil atau yang ada di Dapodik cek bersama salah satu salah salah atau tidak sikron maka ketika melakukan pendaftaran untuk mencari data Dukcapil itu tidak bisa atau sebaliknya data Dukcapil sudah benar tapi ketika Dukcapodik salah data Dukcapil mencari data Dukcapodik karena NIK-nya tidak ada Dukcapodik maka tidak ketemu nah untuk itu yang pertama seandainya muncul ini Dukcapodik tidak sesuai maka seandainya kesalahan NIK itu ada Dukcapil ya seandainya data NIK Bapak Ibu dicek di info Dukcapodik itu sudah benar Dukcapodik sudah benar harus ada perbaikan di Dukcapil maka hubungi ini halo Dukcapil 1557 halo Dukcapil 1557 atau melapor ketiga Dukcapil setempat sudah ini saya lanjut aja NIK mudah-mudahan Bapak Ibu sudah selesai masalah pembuatan akun sudah lewat ini kan hanya mengenai pertanyaan pertanyaan akun Bapak Ibu password dan segi mana macamnya ini nanti bisa Bapak Ibu ingat untuk kemudian dilakukan terus ini data KTP segala macam sudah lalu ada resume data setelah itu dari data yang sudah masuk kita lanjut ke login nah disini tadi sudah didapatkan NIK NIK tadi diharapkan sudah oke ya NIK sudah password masukin yang tadi sudah di isi nah ini salah satu contoh bagaimana kita mengisi data konfirmasi pendidikan nah pendidikan pendidikan oh sebelumnya jadi permasan kedua jika NIK Bapak Ibu ternyata tidak pun itu perlu diperbaiki jadi cabennya sudah oke justru NIK yang di Dapodik yang perlu diperbaiki ini sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan macam ini perlu diperhatikan Bapak Ibu bisa memperbaiki NIK di Dapodik tanpa harus menunggu aktifasi Dapodik di semester kedua ini atau semester satu tahun aja yang baru biasanya Dapodik begitu sinkron begitu aktif ini baru Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan data ini khusus untuk B3K maka data perbaikan khusus untuk perbaikan NIK itu bisa kita buka tanpa harus menunggu aktifasi Dapodik di semester aja langkah bagaimana caranya ini ingat ada dua langkah harus ada dua langkah yang pertama yang pertama perbaiki data di aplikasi Verval PTK dulu data di aplikasi Verval PTK dulu ini yang biasanya dimiliki oleh dinas aplikasi ini perbaiki data di Verval PTK dulu sudah setelah aplikasi Verval PTK diperbaiki ini tadi catatannya jika dicampil sudah oke ya sudah benar perbaiki data di aplikasi Verval PTK setelah itu setelah itu biasanya kan menunggu ini tidak setelah itu langsung masuk ke info GTK Bapak Ibu langsung masuk ke info GTK Bapak Ibu ini ada tombol disini untuk update NIK di tombol apa di aplikasi info GTK Bapak Ibu ada tombol di bawah klik untuk update NIK oke ini ada dua langkah jadi ya jangan cuma dilakukan salah satu pertama Verval PTK perbaiki lalu info GTK perbaiki setelah itu mudah-mudahan bisa melanjutkan ke langkah kelamaran berikutnya yang perlu Bapak Ibu tidak perlu memusingkan jika ada perbedaan misalnya teknik elektronika atau teknik elektro misalnya yang ada teknik elektronika saya itu teknik elektro atau sebagainya itu tidak ada masalah karena disini sudah dapat menggunakan koding jadi jika Bapak Ibu belum melakukan verval itu pasti nanti di aplikasi SSJSN akan kita untuk lakukan verval jasa tersebut lakukan kondisi verval jasa di info GTK jika belum jika sudah ini tadi tidak ada masalah ada dua cara ada dua cara yang pertama secara digital jadi tinggal memasukkan nama perdua TV nama perubinnya apa NIM mahasiswa pada waktu itu apa ketika cek maka akan muncul nama Bapak Ibu seperti ini 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 langsung langsung itu sudah tidak ada masalah namun jika tidak ditemukan namun jika di dalam database database nama Bapak Ibu tidak ditemukan ijasa itu maka dalam database kelulusan dalam database kelulusan kondisi maka akan muncul tombol ungah dokumen setelah muncul ungah dokumen Bapak Ibu bisa klik maka upload ijasa Bapak Ibu ingat ya S1 ini untuk S1 bagaimana jika S2 yang ditemukan ijasa S1 karena legalitasnya ini nanti akan dinilai dari S1 Bapak Ibu sudah lanjut sekarang mengenai sudah ada perjelasan bahwa memang saat ini saat ini kami masih melakukan perbaikan namun dikarenakan sistem perengkingan dikarenakan sistem perengkingan permaskannya cuma ada dua guru yang mengajar ada tiga nah awalnya itu dikarenking jadi punya sertifikat pendidik siapa selain 15 jam mengajar yang paling baiknya siapa dan usia yang paling tua siapa dan dari tiga itu dikarenking maka dari tiga yang yang didapat melamar untuk dua formasi tersebut berarti dipilih dua terkait dua posisi yang mungkin sertifikat yang mengajar dan usia yang itu awalnya sekarang ini sekarang ini kami juga masih melakukan timnya Pak Audit dengan tim kami sudah dua tiga hari selesai jam 11 jam 12 malam hanya untuk memperbaiki sistem komunikasi ini nah sekarang ini nanti jadinya kalau ada pertanyaan kuncian dari keputusan pimpinan ini akan terbuka untuk guru-guru yang mengajar di sekolah asal walaupun jumlah formasinya walaupun jumlah formasinya lebih kecil daripada jumlah guru yang ada nanti guru-guru yang ada di sekolah itu dapat lamar ke formasi yang ada di sekolah nya dia tempat tugas tapi saat ini saat ini kondisi aplikasi itu masih dalam penyesuaian ada guru yang tidak ada ini ada formasinya di sekolah asalnya berarti itu nanti pemilihan jenis formasi itu akan berwarna abu-abu seperti itu maksudnya resepong tidak dapat di edit guru itu harus melamar ke sekolahnya sendiri lalu bagaimana jika sekolah tidak bagaimana dengan guru yang sekolahnya tidak membuka formasi pilihan jenis formasi akan berwarna terang atau enable atau bisa dimilih oke lanjut ini kemudian saya oke ada pertanyaan juga pernah ke saya ini kenapa konfirmasinya tidak ada dalam aturan permenpan jika untuk guru di sekolah sekolah atau individu yang memiliki setidak pendidik namun belum ada tidak mungkin itu atau 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 seorang guru di sekolah negeri yang formasi tidak ada di daerah di daerahnya maka formasi akan bersifat tertutup dia baru bisa ikut di seleksi tahap kedua atau tahap ketiga jadi bagi guru swasta guru di atau guru otor sekolah swasta atau individu yang memiliki setidak pendidik namun belum pernah ada atau guru yang tidak dibuka formasinya sesuai dengan linearitas jambatan linearitas kualifikasinya maka untuk utara pertama ini kondisinya masih disitu dan sebagainya setelah itu nanti ada unggah dokumen pemberkasan dan ini terakhir nanti resumo minta tolong diingat bahwa ketika sudah muncul resumo pendaftaran ini BKN sengaja menampilkan kotak checklist seperti ini supaya Bapak Ibu betul-betul melihat datanya per item apakah sudah betul atau belum jika sudah betul silahkan dilakukan ceking cek 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 seterusnya jika sudah di cek seterusnya jika sudah di cek approve oke submit maka akan muncul resume yang sudah resume data yang sudah di jadi saya agak sulit menjawab jika ada pertanyaan Pak saya salah lihat data harusnya saya ini tapi saya isinya itu dan saya sudah resume itu kami akan sangat sulit sekali untuk membantu karena di BKN sudah dibuat aplikasi semacam ini bukan hanya tinggal oke namun harus di cek semua satu persatu maksudnya agar Bapak Ibu melihat melihat entry data Bapak Ibu per item itu sebenarnya mungkin itu dari kami dari kami terima kasih kami kembalikan ke moderator selamat pagi Bapak Ibu mohon izin untuk mengaparkan mungkin hal ini juga sudah diaparkan dari presentasi sebelumnya jadi saya mungkin agak cepat kita sudah tahu ada video hal dulu juga pertanyaan nes yang ditinggalkan lalu dulu mungkin ini alur kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ika bahwa semua pendaftar yang saya tekankan adalah semua pendaftar harus melakukan pendaftarannya dan juga harus menyelesaikan pendaftarannya yang dimaksud dengan menyelesaikan pendaftaran adalah harus sudah sampai tahap akhir yaitu yang tadi dipermaskan Pak Ika bahwa sudah checklist semua dan mengakhiri pendaftarannya jadi mau guru tersebut adalah PPG ataupun guru swasta yang memang tahap dua tapi semuanya harus dari sini sudah selesai pendaftarannya yang akan dilakukan oleh teman-teman by system by system kami juga di SSCASM nah yang manual masih dilakukan oleh teman-teman adalah peserta-peserta yang disabilitas karena memang untuk disabilitas harus dilakukan manual mengecekan dari video ataupun dari surat terangan derajat disabilitasnya juga nanti akan ada masa sanggah bagi teman-teman yang merasa bahwa mungkin yang pasti untuk disabilitas ya karena akan ada verifikasi manualnya nah ini untuk yang langsung perfal karena perfal itu sudah dilakukan by system didikus yang sudah dilakukan dari perfal injasa dikarenakan perfal injasa sudah pasti sudah valid sehingga untuk pendidikan dan lain-lainnya akan langsung di ACC oleh system tetapi untuk yang disabilitas ini harus dilakukan manual nanti setelah itu akan diumumkan siapa saja peserta yang akan masuk di uji seleksi kompetensi nanti mungkin nanti dari kementikut akan mengeluarkan list instansi nanti itu akan dibedakan juga kepada perda masing-masing untuk diumumkan nah disini juga ada pengolahan nilai jadi setelah ujian setelah ujian nanti nilai itu akan disini ujiannya menggunakan UNBK maka UNBK akan mengirimkan data nilainya kepada kami yang betul-betul sudah diolah lalu nanti kami olah lagi untuk dilakukan peringinan dan juga penetapan pengumuman pelulusan prasanggah nah pengumuman pelulusan prasanggah ini juga nanti untuk yang tidak lolos dapat melakukan sanggah nilai nah nilai ini mungkin nanti akan dijawab juga sanggah nilainya oleh kementikut juga nanti untuk tahap pertama yaitu adalah guru non-ASN yang bekerja di sekolah negeri dan juga guru yang terdapat di database BKN yaitu untuk THK2 nah untuk P3K dan guru PPG dan guru swasta itu memang nanti akan ada tampilannya tidak bisa memilih jabatan yang banyak yang akan bertanya saya PPG itu saya tidak bisa memilih sekolah mana gitu ya nah itu nanti akan dilakukannya pada pemilihan kormasi kembali yang pertama yang setelah ujian seleksi tahap 1 disini nah disini untuk orang-orang peserta tahap 1 seperti guru non-ASN dan juga guru peserta THK2 yang tidak lulus pada seleksi tahap 1 akan memilih formasi disini bersamaan dengan lulusan PPG dan juga guru swasta masih yang tidak terpenuhi guru ada jabatan-jabatan yang masih sisa atau tidak terpenuhi karena ada purchasing grade maka bisa dipilih kembali disini nanti orang-orang yang disini baru semuanya akan ikut ujian seleksi kompetensi kesempatan yang kedua begitu seterusnya tetapi disini juga saya tekankan bahwa yang lulus pada kebiasan seleksi kompetensi pertama yaitu adalah masuk purchasing grade dan masuk ranking informasi maka dia langsung bisa diusulkan NIP nomor induk T3K jadi tidak menunggu sampai selesai akhir disini tetapi bisa langsung diusulkan setiap pengumuman pasca sanggah ini nanti dari kami BKN ususnya yang sudah ditangani yang sudah diusulkan akan memberikannya kepada kemendikbud dan kemendikbud akan memberikannya kepada instansi atau pembina masifrasi nah kita kembali ke sini sama seperti itu yang tahap 1 masuk ke masa sanggah nilai juga jika ada yang tidak lolos lalu masuk ke pengumuman masa sanggah sama dan seperti itu sampai tahap 2 tahap 3 tetapi perbedaannya pada tahap 3 ini adalah pemilihan lokas informasi atau sekolahnya itu bisa nyebrang instansi atau pemga maksudnya adalah bisa memilih instansi instansi bisa peserta tersebut bisa memilih di luar instansi saat ini mengajar kalau saat ini masih disukup untuk tahap 1 dan tahap 2 pada pemga tersebut sekolah-sekolah pada pemga tersebut tapi untuk pada pemilihan tahap 3 itu bisa memilih pada pemga yang lain ya di sini mungkin dijelaskan juga gambar yang tersebut bukan 3 kali ujian tetapi 3 kali tersebut dan nilainya itu mungkin yang di bawah adalah yang terbaik kita bisa lihat permenpan ini adalah gambaran besar dari paparan dari menpan yang kami sadur bahwa kategorinya itu ada 4 mungkin ini adalah gambaran detail penjelasan yang tadi sudah dijelaskan tetapi yang harus saya informkan adalah yang nomor saya tidak tahu jawab timur apakah ada juga instansi atau pendah yang menunda pengadaan pada tahun ini tapi yang nomor 7 ini jadi mungkin ada di instansi lain bagi instansi yang tidak membuka atau menunda pengadaan pen 3 pagi pada tahun ini lamar tersebut hanya bisa memilih pada formasi sebelum seleksi kompetensi jadi sebelum ujian dia baru bisa milih pintas instansi yang tadi saya sebutkan seperti itu jadi pada tahap 1 dia tidak akan bisa memilih jabatan dan formasi tahap 2 juga tidak bisa memilih jabatan formasi setelah peserta tahap 2 selesai baru nanti pada sebelum seleksi dilakukan itu baru dilakukan pemilihan formasi yang dimana itu letak instansi ini sebenarnya penjelasan dari yang sudah dijelaskan 2 8 ya sama sampai jadi tetap untuk tahap 2 dan tahap 3 itu yang dipilih adalah formasi yang belum memenuhi kebutuhannya jadi kalau kita bisa bilang adalah formasi yang tidak termon itu itu sisa yang sudah yang tidak tidak ada kosong formasi kosong ataupun formasi sisa biasanya kalau di CPNS itu baru ditalinkan untuk pemilihan ke depan selanjutnya untuk 2 dan 3 selamat pagi semuanya pertanyaan ini saya ajukan kepada Bapak Andika dan Bapak Audit ini terkait dengan B3K dalam satu sekolah satu formasi terkunci kemudian satu lagi masih bebas posisi 2 orang ini sama-sama memiliki sertifikasi pendidik kemudian perenkingannya itu apakah sesuai serdik atau seperti yang dikatakan sama Pak Andika tadi masih dikaji lagi oleh BKN terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Berhatapun ada ada lagi saya jelaskan awalnya memang kondisi ada perenkingan namun kemarin pimpinan-pimpinan kami Kementan BKN Kementikun itu telah sepakat untuk guru-guru yang ada di sekolah internal itu akan dibuka jadi tidak ada sistem perenkingan lagi walaupun tadi saya bilang walaupun jumlah formasinya itu lebih kecil daripada jumlah guru yang ada intinya semua guru di sekolah internal itu bisa mendapatkan formasi tersebut mungkin itu jawaban terima kasih Teranggita ada tambahan mungkin tidak ya cukup karena memang datanya kami menerimanya dari input dan olahannya dari input terima kasih untuk selanjutnya kita beri penghargaan juga yang kedua tadi dari K2 yang sudah menanyakan Pak Isidi Pak Isidi adakah pertanyaan pertanyaan pertama sudah sangat jelas dari Buat Tati Ibu nah sekarang yang pertanyaan kedua halo Ibu ya silahkan Pak Isidi terdengar suaranya ini oke jadi yang pertanyaan pertama tadi sudah dijawab Buat Tati Matur Suun sudah jelas sekarang yang pertanyaan kedua apakah kalau di sekolah Induk tidak ada formasi Ibu kemudian kita milih ke sekolah yang lain apakah betul yang diutamakan adalah guru yang ada yang ada formasi di sekolahnya apa bagaimana Ibu apa itu persaingan bebas gitu jadi kalau di sekolah Induk tidak ada formasi kita pilih ke sekolah lain apakah betul ada aturan yang diutamakan itu di sekolah yang ada formasi tersebut atau honorer yang ada formasi di sekolahnya tersebut Matur Suun ya Pak 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 Andika perlu di penjelasan lagi Pak Andika dari paparan penjelangkan tadi monggo Pak Andika ya jadi di permain di permainan ya permainan 28 yang pasal 29 itu sudah jelas dikatakan bahwa ketika ada formasi yang tersedia guru honornya di sekolah tersebut maka itu sebetulnya tidak dapat dilamar oleh guru dari sekolah lain nah lalu lalu bagaimana jika ada guru yang sekolahnya formasinya terdekat terbuka dia akan mencari lamaran sistem akan mencari lamaran ke sekolah yang sekolah yang kondisinya formasinya masih terbuka atau formasinya lebih besar daripada guru internal yang mengajar sekolah tersebut jadi misalnya ada formasi tiga di saat A tapi guru honor yang linier bukan yang yang linier yang linier hanya ada dua berarti masih ada satu slot masih ada satu slot yang dapat dilamar oleh guru dari sekolah lain nah disini yang saya tekankan itu yang linier kenapa banyak kejadian misalnya untuk SMA guru matematika anggap anggap aja misalnya guru fisika mengajar matematika secara keilmuan orang fisika bisa yang untuk ajar usaha matematika tapi di SMA linearitas kalian tidak salahkan tidak bisa fisika berarti kan linearitasnya kan keipas misalnya dia mengajar matematika dia bilang saya ini guru matematika di sekolah tersebut tapi jika ijazahnya adalah fisika maka guru tersebut dianggap bukan guru yang kualifikasi dan atau sertifikasi bukan saya memang biasanya mengajar matematika di sekolah itu bukan bukan track record dia mengajar apa namun kualifikasinya buat itu penjelasan saya terima kasih pandika jawabannya kita lanjut yang sudah mengenai akreditasi prodi dan perguruan tinggi nah ada teman-teman kami itu yang lulus di tahun 95 96 dimana pada tahun itu belum ada akreditasi hanya statusnya disamakan untuk prodi kami nah pada sistem yang kami isi pada formasi disitu kami harus mengisi akreditasinya itu apa gitu ataukah akreditasi dimana akreditasi terakhir daripada prodi dan perguruan tinggi atau yang terdekat dengan kelulusan terima kasih ya sudah ulang ini saya mau tanyakan kepada Bapak Adika ya terima kasih untuk selanjutnya monggo Pak Adika Pak Audit nanti kalau saatnya saya salah minta tolong di lakukan ya nanti bisa Bapak Audit kalau dari kami sebetulnya yang kami pandang itu adalah linearitas linearitas dari jurusannya apa maka dia nanti akan jenjang karirnya itu bisa aplikasi sertifikat apa sertifikasi apa sehingga dia memungkinkan untuk ambil mata pelajaran formasi apa itu untuk akreditasi kami tidak tidak tersebutkan oleh saya bacakan akreditasi itu ya pasal 4 ini selamat dengan berguruan di dalam negeri program yang terakreditasi nah memang disini untuk CPNS sudah disebutkan akreditasi pada saat lulusan nah untuk CPNS dijangka memang tidak disebutkan akreditasi pada saat lulusan atau 4 bahkan tidak ada tentang dulu memang kami langsung menarik data dari hasil perval dari dikutusan jadi kami percaya pasti data ijazah yang sudah dipervali itu sudah linear pasti dan sudah tervalidasi untuk akreditasi tidak disebutkan dipermenpan sehingga kami menyerahkan kepada mungkin pelamar dan instansi juga untuk diinformasikan misalnya memang pada saat itu akreditasinya C, B, atau A selamat dimasukkan karena tidak ada dalam permen 48 itu mengenai akreditasi itu mungkin kita cek lagi mungkin Bapak Ibu bisa cek lagi kalau C, B, itu sudah ada tulisannya bahwa harus terakreditasi pada saat lulusan itu yang bisa saya sampaikan Pak I, itu juga pada Pak Audit pertanyaan saya gini kebetulan ini kasusnya pada diri saya sendiri dari sekolah induk saya tidak membuka informasi padahal kebutuhan dari sekolah saya itu masih ada terkait dengan jumlah jam kebutuhan guru tapi tidak dibuka informasi pertanyaan saya saya harus mendaftar di sekolah yang lain kebetulan saya sudah serting dan linier dengan apa namanya kejuruan saya saya dari SMK jurusan akutansi pertanyaannya apakah kalau saya dokter di sekolah lain informasi yang sudah saya dokter itu apakah sudah langsung terkunci dengan sendirinya itu itu saja Bapak Audit terima kasih Assalamualaikum Warahwabarakatuh terima kasih selanjutnya Pak kamu tadi belum belum bisa sambung ya kita lanjutkan ke Pak Isudin Pak Isudin Arief Rahman sudah siap Ibu Ilum Ailum Zarya Arief ya silahkan terima kasih terima kasih agar bisa bersambung lagi tadi ini mana lagi kami yang aku Ibu Agrianti Novita Sari Ibu sudah siap belum juga siap oh iya sudah saya mau bertanya ke Pak Pak Agrika masalah saya ini sendiri masalahnya ini waktu saya memilih farmasi terus ada keluarga ini Anda tidak terdaftar tidak potil setelah di cek di dapir ternyata semuanya tidak ada masalah iya itu ya iya terus setelah mau diperbaiki di dapodik tidak bisa bisa belum bisa mendaftar belum bisa masuk ke pendaftaran masalahnya ada di dapodik belum bisa mengubah nick yang nick yang sudah aktifasi ya ya satu lagi kita di kesempatan bapak selamat FNJ bapak selamat FNJ silahkan iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan ini selamat bapak saya saya menampilkan yang saya hormati kodaktif sosialisasi untuk booking ya ada kasus yaitu kalau proses pendaftaran ya ketika kita proses pendaftaran pendaftaran berdasarkan dapodik kita bisa linear dengan antara serjik dan mapel ya dan mapel tapi ketika kita proses pendaftaran di internal berarti untuk pengakuan serjik kalau nanti kita sudah sukses pendaftar karena kemungkinan di linearitas antara ijazah dan serjik itu berbeda ini ada pengakuan diaformasinya nggak yang status itu di poin teknisnya terus kemudian kalau misalkan nanti sudah diperima di ASNP 3K untuk pengakuan serjiknya nanti pendidikan yang sudah kita ambil di sekulan lain cukup pak agak disikapkan izin saya potong sebentar ya kalau kita cukup terima kasih itu sertifik kualifikasinya apa sertifiknya apa memang sertifiknya di TKR terus kualifikasi jasanya teknik industri kalau di jangkot kita linier pak oke sudah sangat ya oke sudah ya saya rasa cukup 4 orang ini pohon jadi oke baik jadi memang pertama nih eh tadi sekolah ini yang pertama tadi sekolah ini tidak membuka formasi harus mendaftar ke sekolah lain apakah formasinya ini terkunci gitu kan untuk formasi sisa yang ada di sekolah lain sekolahnya gitu ya jadi nanti itu mungkin akan bersaing dengan guru-guru lain dari sekolah lain itu pertama terus yang kedua antara sekolah swasta ini nih banyak terjadi di sekolah swasta itu kuning tahun terdikisi di sekolah di dia kapan pindahnya ya ini kalau soalnya gini kami sudah memberikan data ke BKN itu sudah sejak dari Mei kalau gak salah dari Mei itu kita sudah membenarkan masalah terima data yang harusnya data itu sudah harus ditutup di secara aturan itu Desember 2020 nah ini kalau ini kalau ada perbedaan data seperti ini ada perbedaan data seperti ini itu berarti dia harusnya mengikuti pendaftaran sesuai dengan data terakhir yang ada oke selanjutnya untuk Mika tadi sudah saya jelaskan sebetulnya mohon ini bagi masalah yang sama dapat ini karena banyak sekali masalahnya sama ini di Dukjabel sudah tidak masalah ya masalah tidak dari Dapodik tapi saya bilang bukan kalau pembelajaran sedang inaktif nonaktif pembelajaran masih belum mulai jadi perbaikannya itu melalui verval PTK aplikasi verval PTK aplikasi bukan Dapodiknya aplikasi verval PTK jangan perbaiki verval PTK itu kan tempat dimana Bapak Ibu tempat dimana Bapak Ibu pendaftar untuk pertama kalinya ketika pengen masuk Dapodik ke dinas itu ya dinas pendidikan kan perbaiki verval PTK satu tuh yang kedua setelah verval PTK diperbaiki linknya kan sudah ada masih Bapak Ibu verval PTK setelah itu setelah diperbaiki verval PTK langsung perbaiki di info GTK setelah perbaikan di verval PTK aplikasi verval PTK lalu perbaiki NIK di aplikasi info GTK milik Bapak Ibu jadi masuk ke info GTK di bawah itu tadi saya jelaskan ada tombol perbaikan NIK klik disitu perbaiki NIK yang benar ini udah udah banyak yang melakukan ini dan sudah udah berjalan itu setelah itu silahkan lanjutkan ke proses pendaftaran berikutnya di SSJAS itu kalau dapodik dapodik belum jalan karena kan memang aktivitas pembelajaran sedang berarti kan ini ini berarti ceritanya Bapak itu saya tidak ini jadi ceritanya Bapak itu belum tidak linier antara mapel dengan sertifikatnya iya iya tidak tidak linier itu antara kualifikasi dengan sertifikatnya itu harus itu adalah nanti saya melalui panitia bisa minta ini bisa minta cek ini NUPTK NUPTK yang tadi Bapak tadi NUPTK yang berapa biar saya cek biar saya cek di sistem harusnya yang keluar yang keluar adalah dana atau yang sesuai dengan kualifikasinya apa yang lalu dengan sertifikatnya bisa keluar apa itu saya minta nanti NUPTK itu selanjutnya bagaimana dengan pengakuan kalau pengakuan itu sentik sudah ada tagging nya dia bersertifikat itu sudah ada pengakuannya jadi tidak ada masalah sertifikat itu ada tandanya mungkin itu bu dari saya bu nanti mungkin bisa ngecek nomor NUPTK nya kemudian mohon penjelasan juga terima kasih mungkin saya bahasnya dari yang Bapak terakhir juga yang tampil memang di aplikasi itu adalah sertif dan atau Pak jadi kalau bisa Bapak punya sertif nya apa terus polifikasi pendidikan apa dan ini berdasarkan data dapodik dua-duanya yang kita cari cocoknya sebagai jabatan apa dan itu sudah dengan peraturan yang linearitas saya lupa peraturan keberapa nomor bapak tetapi itu sudah dimamping berdasarkan itu jadi kalau Bapak dari data dapodik juga dan dapodik sertif pendidikannya ini kita akan melihat dua-duanya Pak tapi kalau Bapak cuma punya kualifikasi pendidikan tidak punya sertif maka dilihatnya hanya kualifikasi sangat cap ya karena atas atas sebuah iya begitu jadi itu tadi lalu kalau soal linearitasnya saya tadi mungkin dari Pak Dika lalu soal nick benar sekali dari Pak Dika bahwa ya nick itu kita dapat juga datanya dari kemudian dan mungkin tadi ada kesalah di Duk Capilla dibilang sudah benar nah tadi sudah dijelaskan bahwa ada satu aplikasi yang memang untuk menampukan formal untuk itu ya formal PTK itu lalu nanti ke info PTK terus data swasta menjadi koyang tertarik data nanti tadi itu sudah dijelaskan karena memang kami hanya menarik data dari input lalu untuk formasi juga seperti itu karena sudah mapping yang mana pendidikan apa jabatannya apa sekolah dimana itu juga by system dan itu sudah hasil olahan jadi mungkin nanti bisa dicek kembali apakah memang benar data yang keluar itu mungkin tidak ada formasinya ataupun mungkin yang dijelaskan oleh Pak Adika yang awal ada sudah tidak sudah memenuhi kuota ya maksudnya sudah ada bulu yang liniernya seperti itu jadi tidak bisa memilih di sekolah itu mungkin seperti itu karena datanya juga kami terimanya dari teman ini itu ibu dan ibu dan ibu hany monggo bapak mohammad sudah siap sudah siap terima kasih atas waktunya yang pertama pertanyaan dari kami kebetulan bermasalah dari teman-teman yang ada di sekolah kami itu mengenai status pengujian yang ada di waktu pendaftaran contohnya disini ada dua guru yang pertama sini budaya itu terkunci di prakarya kemudian yang kedua ini guru bahasa jawa terkunci di seni budaya yang pertama itu saja yang mungkin saya tanyakan mohon petunjuknya jika ada permasalahan selanjutnya gimana terima kasih selanjutnya ibu ini karena sehari sudah siap ya terima kasih waktunya ini kebetulan dari saya berwakilan dari ponowokho itu teman saya mengalami kebetulan yang contohnya gini apa itu di bahasa Indonesia dan bahasa jawa di formasi itu kan yang ada cuma satu kemudian saya kan sudah terlanjur resum di pendaftaran di sekolah lain karena kan sudah terkunci di sekolah hidro itu apakah masih ada kesempatan kembali ke sekolah hidro tersebut jika tidak kembali konsekuensinya apa karena katanya yang sekolah hidro kan yang diprioritaskan terima kasih ibu ya terima kasih ibu Ani selanjutnya tetap Pak Hari saya terima kasih ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini ibu di sekolah kami ini ada formasi seni budaya dan dibuka hanya satu kursi namun pada sekolah kami juga ada tiga guru yang mendaftar di seni budaya seperti yang ibu katakan tadi seperti bahwa jika kuota itu kalau sudah terpenuhi akan terpunci secara otomatis itu kira-kira bagaimana untuk teman-teman kami yang sudah bisa mendaftar di seni budaya dengan tiga guru tapi satu formasi satu kursi yang pertama pembunuhan kesenian di prakarya kesenian prakarya gini yang perlu saya jelaskan yang bahasa daerah bahasa daerah tadi kan ya pertama dalam struktur kurikulum bahasa daerah itu kan merupakan suatu muatan lokal masuk dalam muatan lokal struktur kurikulum ini ya struktur kurikulum kita masuk dalam ketika pkm matematika IPA itu merupakan mata pelajaran dengan kurikulum dengan struktur injeksi dari pusat kategori B untuk penjas PJOKA seri budaya dan satu lagi itu merupakan kurikulum dengan memungkinkan mengadaptasi dengan muatan lokal yang ada di daerahnya nah bahasa daerah bahasa daerah muatan lokal itu merupakan suatu substansi yang terintegrasi dengan kurikulum dengan kategori B tersebut oke sekarang pembukaan informasi itu didasarkan pada struktur kurikulum pembukaan informasi didasarkan pada struktur kurikulum nah bahasa daerah bahasa daerah itu memang kita masukkan ke dalam struktur kurikulum seri budaya ini panjang sekali membahasanya seri budaya itu ada cita rasa cita visual citra termasuk linguistik nah bahasa daerah itu kita masukkan ke situ nanti dalam pembukaan pemilihan sertifikasinya dia tetap bisa ambil sertifikasi bahasa daerah dia mau ambil bahasa daerah atau seri budaya itu membutuhkan namun pendaftaran pembukaan struktur kurikulum itu berdasarkan itu masuk ke dalam seri budaya oke sekarang kesenian kesenian oke kalau kesenian dia dia mengambil mata pelajaran biasanya itu apa masuk ke dalam grup JJM mapel trakarya maka secara otomatis dia di identifikasi sebagai biasa dia mengambil mapel prakarya itu tapi masalah kunci ya masalah kunci jadi bahasa daerah gak ada masalah ini memang ini memang kalau kesenian rakarnya oke lah cuman kalau seandainya bahasa daerah ini memang memang kata baru perlu ada sebetulnya perlu ada sosialisasi memang sengaja kita masukkan dalam struktur kurikulum seni budaya karena tidak ada struktur tersendiri struktur kurikulum tersendiri mengenai bahasa daerah 313 ya kurikulum ke-13 yang sedang kita oke terus yang kedua mengenai terkunci sudah terkunci dan sudah resum di sekolah lain nah ini yang pertama sebetulnya kalau kondisi sudah akan sulit sekali di 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 kita masih tidak membahasannya seandainya pimpinan kami dari Kementikbud BKN Kementeran dan lain sebagainya Panselnas sindinya dari Panselnas untuk mengembalikan ke sekolah asal maka Bapak Ibu yang sudah resum rajin dan jiru untuk buka aplikasi DSS CSN pengumuman ataupun di info GTK akan kita umumkan disitu nah tapi untuk sementara ini untuk sementara ini kondisi yang sudah resum itu akan sulit terbuka nah terus bagaimana dengan setelahnya apa bagaimana dengan pengikiran ujian kalau memang sudah ditetapkan akan ujian pertama di sekolah X misalnya di sekolah X yang bukan dari sekolahnya disudah ikuti saja jadi ada kedua kemungkinan itu seandainya seandainya di seandainya yang pengen ikut saat ini ikut tujian ikuti saja tidak masalah atau nanti seandainya ada kebijakan pengembalian akan kita umumkan melalui info GTK dan dan atau SSJSN jadi pengumuman mungkin mungkin akan kita kita berikan pengumuman melalui aplikasi karena ya intinya rajin-rajin Bapak Ibu untuk sementara ini membuka dua aplikasi tersebut yang ketiga seni budaya satu dan tiga guru seni budaya melamar di formasi yang sama itu kondisinya di sekolah yang sama atau sekolah berbeda ya kalau sekolah yang sama intinya ya tiga orang itu akan akan berbut menjadi satu formasi ini itu saja tiga orang itu akan berbut untuk menjadi satu formasi mungkin itu Bu mungkin ini Pak Udit kalau satunya saya ada salah Pak Udit ya siap intinya menambahkan saja tadi yang untuk seni perang karya dan seni budaya saya kurang tahu karena itu tentang lingkaritas ya lalu untuk Bu mau kembali ke sekolah itu betul sekali tadi Pak Adika juga ini kan berarti adalah yang disiapkan ini tadi sudah dijelaskan dari awal kita sudah koordinasi berhari-hari sebenarnya untuk menakukan ini tetapi nanti kita lihat dari hasil keputusan Pak Selnas lalu untuk yang seni budaya tadi ada tiga guru berarti ini tidak dikunci informasi jika guru itu sedang berarti kan tidak ada guru yang bisa dikatakan linear dan lain-lain yang sudah yang wajib mengajar pada jabatan itu tetapi tidak ada sehingga tidak dikunci sehingga pelamar guru lain guru sekolah lain bukan karena semua portal dating sudah kami ilang bukan akhir-akhir belum mendapat solusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati teman-teman yang menyampaikan bahwa formasi di sekolahnya tidak ada sehingga diaris mengambil formasi maksud saya begini saya ingin menegang bisa menyampaikan mungkin para kalian bahwasannya kami berharap sesuai dengan Pak Nadiem yang pernah saya sampaikan bahwa nanti untuk perukatan guru ini akan menjadi 1 juta sampai saat ini mungkin kita masih 1 juta karena formasinya ternyata dari guru formasi yang ada di sekolah itu dengan jumlah GTT yang ada ternyata tidak sesuai contohnya tadi misalnya ada satu mata pelajaran disitu GTT-nya cuma 3 ada 3 tapi formasi yang dibutuhkan cuma 1 kami berharap mungkin nanti ini bisa dirubah sehingga nanti pengusulannya tetap sesuai dengan formasi yang ada di sekolah disitu terutama adalah untuk honorer-honorer yang sudah usianya sudah 35 tahun ke atas karena ini adalah satu-satunya saat ini kesempatan kita untuk bisa merubah status ini mendapatkan kelayakan itu ya karena kami sudah tidak bisa untuk ikut tes PNS sementara teman-teman yang mungkin sudah yang masih di bawah 35 tahun mungkin kalau sesuai tes PT KK ini lolos dan tidak lolos dia mesti bisa punya kesempatan ikut PNS sementara kami yang sudah 35 tahun ke atas yang bisa menjaga poin-poin ternya poin-poin ternya di sepuluh Surabaya guru BK dari SMK negeri sepuluh Surabaya Bapak Ibu Suhar Ibu Suhar Ibu Suhar Ibu Suhar Ibu ada sudah siap Halo Assalamualaikum ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas diberi kesempatannya Bapak pertanyaan saya ajukan kepada Bapak Adika ini terkait dengan teman saya yang bahasa Mandarin itu tidak bisa daftar pada biodata nah disitu karena dia terkendahalat ijazahnya itu dari luar negeri Bapak saat verbal itu selalu ditolak itu bagaimana Bapak sampai saat ini belum bisa daftar dia sudah selama 10 tahun terima kasih dan di formasi sekolah kita juga ada juga satu guru terima kasih Bapak Adika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih saya tambah satu pertanyaan dari Pak Sismanto SMA 1 Pak Sismanto sudah siap Pak Sismanto siap siap silahkan Pak Sismanto langsung saja pertanyaan kami sampaikan kepada Pak Udin BKN Pak Udin Lugroho terkait dengan adanya formasi guru pendidikan agama Islam dalam prosesnya yaitu dalam aplikasi AGTK kami mengusulkan yaitu dua dua orang guru pendidikan agama Islam ternyata formasi yang turun itu tidak ada formasi untuk SMA negeri 1 Tanjung Anong yang kami tanyakan adalah apakah ada pembukaan atau ditambah atau diberikan kuota pada tahap kedua ataupun ketiga itu pertanyaan yang kedua yaitu tentang linearisasi atau linear untuk mata pelajaran prakarya prakarya yang jelas disiplin ilmu untuk prakarya adalah tidak ada dalam permen nomor 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 16 tahun 2019 adalah yang bisa mengampu mata pelajaran prakarya adalah guru-guru IPA dan ekonomi apakah benar seperti itu oke terima kasih dan juga pas 4 orang ini menanyakan pembukaan itu Bandika dan Pak saya dulu Bandika atau ya baik-baik ya pertama tadi kalau saya catat baru 3 orang yang saya terlewat mungkin nanti bisa ditambahkan ya Bu tadi adalah bahasa Mandarin tetap di verval di InfoGPK-nya tidak ketemu universitasnya kalau tidak salah itu berarti nanti ke Pak Adika karena vervalnya tapi mungkin juga ada yang seperti ini sudah di verval dan sudah masuk ke dalam pemilihan formasi tetapi ternyata universitasnya karena kan ini berbeda ya verval ijazah yang di InfoGPK itu ada mili universitas juga nanti setelah selesai dari sana login lagi ke SSCM ada memasukkan input universitas juga nah ini mungkin disini akan ada pendala universitasnya ternyata universitas luar negeri dimana kami memang belum mendapatkan semua referensi tentang penamaan universitas luar negeri nah ini jika tidak ada mohon diinfokan melalui kautis untuk universitas luar negeri dan juga prolinya mungkin prolinya tidak akan tidak ketemu tetapi kalau luar negeri biasanya kita menggunakan retex kalau di SSCAS kan lalu formasi guru pendidikan agama islam saya tidak mencatat lagi mohon maaf formasi guru pendidikan agama islam ini itu kalau tidak salah kalau dalam mapping kita ini masih dalam dalam ini ya tetapi beberapa sudah tetapi untuk pendidikan agama islam ini mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Agika ini nanti kita jelaskan lagi nanti kita tanya lagi untuk pendidikan agama islam dari saya yang kurang mencatat lalu apakah ada formasi-formasi tambahan pada tahap 2 atau tahap 3 jadi tahap 2 dan tahap 3 itu adalah formasi yang tidak terisi pada tahap 1 jadi misalnya tadi saya sudah jelaskan bahwa tahap 1 ini misalnya ternyata seluruh satu PMD itu misalnya ada 100 yang 100 jabatan ya 100 jabatan eh formasinya ada 100 tetapi yang terisi 50 nanti pada tahap 2 itu berarti 50-nya yang akan dibuka gitu seperti itu jambaran lalu soal linear prakarya nah ini saya kurang mengerti apakah linear prakarya itu bisa guru IPA atau ekonomi karena kami berdasarkan mapping dari yang di put mungkin nanti dari di put yang bisa menjelaskan apakah prakarya itu linear dengan guru IPA dan ekonomi intinya adalah SSC ASN itu mengeluarkan jabatan sesuai dengan mapping tersebut mapping di put dan juga apakah formasinya ada atau enggak jadi tidak semua kalau misalnya mapping linear prakarya keluar guru IPA dan ekonomi tergantung ada formasinya atau enggak jika ada apakah formasinya itu sudah ada orang mengajarnya atau belum sudah ada orang yang sudah dikirim datanya oleh di put sebagai orang yang linear atau belum karena kalau sudah ada orang yang linear maka itu tidak bisa dilamar oleh lamar lain sesuai dari saya yang pertama yang tata mengajar di sana ini saya kok ada beberapa yang aduan kekak gini siang ini saya kami cek ya karena tadinya cuma satu dua mungkin permasalahan perval di ijazah di 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 pertama di di mengenai liritan serta buka dengan tatap pesanan bersabar ya maghrib lah siangnya di cek proses mudah-mudahan maghrib mudah-mudahan bisa terus yang kedua formasi tidak informasi gini yang perlu bapak ibu ketahui pembuka format pertama pengusulan format itu dari daerah bukan dari kami daerah mengusulkan kami memverifikasi kami menawarkan kemarin 1 juta guru secara nasional oke kemarin usulan secara nasional ternyata ada 500 itu satu lalu yang kedua pengusulan formasi ini kacamata kami sama baik ini timbud pemban BKH tentunya bersama dinas pendidikan dan BKD pengusulan formasi itu bukan didasarkan pada jumlah GTT namun berdasarkan jumlah kebutuhan kalau misalnya contoh misalnya paling gampang 6 HD ada 6 nombor 3 diantaranya sudah diserah SN berarti kebutuhannya adalah 3 walaupun GTT nya ada 4 kalau kebutuhannya 3 berarti formasi 3 jadi bukan didasarkan pada jumlah GTT namun memang dari kebutuhan yang ada dari kebutuhan yang ada dengan berbagai banyak pertimbangan memang tidak mengusulkan seluruh kebutuhan itu ada berbagai macam pertimbangan mengandai keuangan yahoo dan lain sebagainya dan gitu terus bagaimana ke depan lanjut ke formasi agama tadi bagaimana pembuka formasi selanjutnya tadi Pak Udin sudah menjelaskan bahwa formasi tahun ini adalah formasi yang telah dibuka sejak pendaftaran awal tadi untuk formasi kedua dan ketiga itu tidak ada penampuan formasi baru namun hanya sisa formasi yang belum diterima atau formasi yang belum terisi oleh guru-guru yang lulus pada waktu sesi putera pertama bagaimana pembuka formasi selanjutnya kita di tahun 2020 kalau ini semua orang terus mandarin mandarin tadi Pak Udin juga udah bilang di hand cuman seandainya kita pernah tolak nanti kita cek lagi untuk universitas selan negeri di tim kami di tim verbal ijazah mandarin ya selanjutnya prakarya linderitas prakarya DSE coba lihat DSE linderitas justru pakarya itu bisa masuk dari apapun itu jurusan yang paling banyak yang dapat masuk jadi mapel yang dapat masuk menampung dari jurusan beberapa banyak itu pakarya dan beberapa usaha mulai dari teknologi kimia industri sampai seni seni lainnya teknik teknologi teknologi komputer sebagainya itu bisa masuk belakangnya jadi untuk lidaritas belakangnya itu justru yang paling tidak dikawarkan bukan itu ada informasi matematika untuk dua orang yang dialami oleh teman saya kemudian guru matematikanya ada tiga orang pada saat mendaftar karena kita tidak tahu apakah itu mendaftar harus cepat atau bagaimana yang satu guru tergendala sinyal saat mendaftar sehingga ketika dua guru yang lain sudah mendaftar satu guru tidak bisa mendaftar akhirnya yang satu guru tidak mendaftar mencari informasi lain yang di sekolah lain dan sampai keluar kabupaten karena di kabupaten kami yang matematika sudah tidak ada lagi yang menjadi pertanyaan saya Pak ketika teman saya ini sudah meresum memilih di kabupaten lain apakah nanti kalau ada pengumuman bahwasannya bisa ditarik ke induk ini masih bisa Pak untuk mendaftar di induknya sehingga meskipun ada tiga GTT dan dua formasi harapannya tetap bisa bersaing dengan ketiga GTT tersebut Pak karena yang justru tidak bisa mendaftar di induk ini masa kerjanya sudah 12 tahun sementara yang bisa mendaftar ini masih tiga tahun sehingga kami merasa sangatlah tidak adil kalau kita tidak diberi kesempatan untuk berkompetisi dengan sesama teman kita itu Bapak pertanyaan saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh selanjutnya Paris Saiful ini ini permasalahan dari teman saya ini untuk ketika verbal verbal ijazah verbal di info PTK sudah tidak ada permasalahan tapi ketika untuk mendaftar di SSJN itu nama perguruan tingginya tidak ada itu bagaimana solusinya terima kasih oke singkat pada Kak Paris selanjutnya satu lagi Dua Ngancur SMK Negeri Dua Ngancur siap halo halo Assalamualaikum Waduh Waduh ya saya mau tanya Bu jadi untuk jurusan bahasa Jawa itu nanti kalau sudah bisa terdaftar itu nanti untuk uji kompetensi ikut seni budaya atau dia bahasa Jawa cukup di situ saja oke sudah selesai Pak maaf 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 mereka untuk bisa menerima dari ini 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 saya tidak mungkin bisa menjawab satu pesatu jadi minta tolong kalau seandainya permasalahan sama itu ya bagi ini ini jawabannya adalah permasalahan yang sama itu ya jadi untuk kuncian tadi dari awal satu matematika dan terika yang pertama selama ini dia mengajar apa matematika apa matematika ya ini kok betta sudah cukup kalit matematika memang kebetulan punya dua serjik serjik yang terpengar kita kemudian serjik kedua maupun LPG waktu itu sangat berjuang menyebabkan di jasa itu matematika tetapi yang terpungsi di pendaftaran itu hanya permasalahan berarti 22 sertifikat ini oke iya iya oke ini ini nanti kita cek ya kisinya sertifikat tidak untuk baga tidak sertifikat ini tahun 2020 waktu itu kita gini gini kalau sertifikasi sertifikasi kamu pasarkan dengan edika edikanya ada masyarakat tidak ada tidak ada masalah edika sertifikasinya ini dalam jabatan iya tahun 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 2020 teman saya sudah sertifikasi edika kemudian 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 karena terdengar oleh ekstab kemudian waktu ini bisa cair lagi tapi karena teman saya tadi nrc-nya hilang terpaksa harus memperbarui nrc-nya kapan cairnya sebesar ini cair tidak cair nrc-januari 2021 sehingga di formasi tidak untuk urut di sekolahnya ada satu formasi 4 formasi untuk urut di 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 luar dari masalah ujian ya kalau seandainya sertifikasinya nanti saya cek nanti saya minta indikanya ya oh ya nanti nanti bisa bisa ini ke saya ya cuman ini takutnya tidak munculnya bukan karena bukan karena santifikatnya bukan karena santifikatnya namun karena kujian itu tadi ini yang saya jelaskan yang saya jelaskan kujian ini kami bapak ibu untuk segala macam permasalahan kujian kenapa formasi yang ada sekolah saya kenapa padahal saya linier tapi yang justru formasi sekolah lain itu kan berbeda karena terkunci sama juga dengan apa tadi yaitu ini kami usahakan kami masih usahakan supaya dalam aplikasi itu nanti terbuka jadi kami juga tim kami dengan tim audit ini sedang berdiskusi berkomunikasi untuk bagaimana pembuka dalam aplikasi bagaimana cara membuka bujian itu intinya itu segala macam pertanyaan yang berhubungan dengan terkunci segala macam pertanyaan yang berhubungan dengan terkunci ini kami masih mengusahakan untuk penjapan pembuka selanjutnya selanjutnya segala macam pertanyaan mengenai jika saya sudah resum petinggi kami itu masih berdiskusi bagaimana untuk kasus yang sedari sumber jadi yang sudah kuncian para petinggi kami sudah sepakat untuk membuka permasalahannya ada di tingkat kami di tingkat teknis di tingkat saya di tingkat Pakudit untuk membuka aplikasinya mohon sabar dalam laku yang penyelamat bagaimana jika sudah resum masih dalam membahasan di petinggi kami nah ada dua kemungkinan saya kan gak tahu nanti petinggi kami nanti hasilnya seperti apa ada dua kemungkinan ya sudah yang sudah resum silahkan ikut saja itu tidak akan menghilangkan hanya untuk mengikuti ujian di tahap pertama tahap pertama dia tetap bisa ikut atau atau ternyata pimpinan pimpinan kami pimpinan kami itu maksudnya gabungan dari GTIPBUT BKN semua semua kementerian di pusat ini selalu berdiskusi petik-petik saatnya hasil diskusinya oh ya sudah digembalikan lagi oke berarti kalau digembalikan lagi nanti saya bilang bapak ibu minta tolong selalu cek info gtk update kalau dari kami dan mungkin nanti kami juga akan diskusi bagaimana jika ada pemberian informasi melalui akun akun yang bapak ibu di SKS saya itu kami juga akan memberikan informasi melalui akun info gtk bapak ibu yang sudah resum itu ya jadi tadi ada yang kemarin apa tadi resum tadi kalau matematika ada tiga resum sudah buat sebagainya itu tadi sama dengan pertanyaan yang untuk ulok untuk ulok sertifikasi bahasa tadi sudah saya bilang segalam segalam ini sudah saya bilang dalam struktur kurikulum K13 bahasa daerah itu masuk ke dalam muata lokal yang mana yang mana muata lokal itu terintegrasi dengan struktur kurikulum kategori B yaitu PCOK sening budaya dan tadi yang satu lagi saya lupa untuk itu kami integrasikan yang paling memungkinkan dengan sening budaya jadi memang untuk bahasa dalam struktur kurikulum kan tidak ada tersendiri bahasa jawa bahasa makasan bahasa medan bahasa pangguam kan tidak seperti itu dalam struktur kurikulum itu masih dalam 34 jam ada dua kategori kategori A dan kategori B kategori B itu yang bisa beradaptasi dengan lingkungan di dimana dia bisa mengajak itu nah akhirnya dia masuk ke bahasa ini bagaimana sertifikat pendidiknya sertifikat pendidiknya diakui sertifikat pendidik kebahasaan daerah kebahasa daerah dari jawa pangguam makasar apapun itu itu diakui linier linier dengan mata pelajaran seni budaya terus bagaimana nanti saya apakah mengajar seni budaya dengan bahasa daerah bahasa daerah bisa selama ini mata pelajaran bahasa daerah itu merupakan adaptasi sekolah terhadap mata nokal yang ada di daerah bahasa daerah tidak ada dalam formasi suku bahasa ke daerah itu bagaimana saya mengajar bahasa daerah dengan seni budaya monggo itulah yang diatur oleh kemah sekolah bapak bapak bisa 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 ngajar doa-doanya bisa bisa ngajar seni budaya bisa linier bahasa daerah dengan seni budaya bisa bisa linier mengajar bahasa daerah bisa linier terus apakah tadi ada pertanyaan apakah kami harus menyesuaikan kualifikasi tidak sudah diakui linieritasnya di SCE SCE nomor bapak itu yang berjari itu sudah diakui antara pembahasan linieritas budaya dengan kualifikasi kualifikasi sertifikasi dan mata pelajarannya itu sudah diakui itu tadi terus nah ini kalau ini agak uji kompetensinya bagaimana yang mau mengikuti mengikuti uji kompetensi dari struktur kurikulum mata pelajaran yang mana seni budaya yang mana seni budaya itu sebentar kalau tidak saya kurikulum kita kan seperti itu kalau di di SMK nanti IPA terpecah menjadi fisika kimia biologi IPS terpisah menjadi sosiologi apa jadi sosiologi terus yaitulah pencahan IPS kelompok B itu ini ada seni budaya termasuk muatan lokal PJOK termasuk muatan lokal ini struktur kurikulum perakarya perakarya termasuk muatan lokal oke di permain 1979 tahun 2014 muatan lokal dapat berupa antara lain seni budaya perakarya PJOK bahasa nah disini bahasa bukan bahasa Indonesia bahasa Indonesia karena dia masuk lombok A kurikulumnya sudah tertentu bahasa dari sini bahasa daerah jadi integras saya harus pengajar apa formasi yang ngajarin kalau formasi permukaannya berdasarkan struktur kurikulum yang ada struktur kurikulum yang ada lalu bagaimana dengan bahasa daerah yang biasanya kami sudah dari sekolah ada kebijakan untuk masuk mata pelajaran motor lokal yaitu bahasa daerah silahkan bisa juga ngajar disitu dan lindian sudah diakuin di kenapa kamu masuk seni budaya kenapa kamu masuk seni budaya kenapa kamu masuk seni budaya disebutkan disini seni budaya secara konsep ini ini pendoma pelajaran pemajaran seni budaya kategoris tahun 2014 dari baribang konsep sebuahnya multilingu multidimensional multikultural dan multikajil salah satunya adalah multilingu itu makanya kenapa seni budaya atau bahasa daerah diliniarkan dengan bahasa daerah bahasa daerah masuk dalam perjalanan program studi bersertifikat seni budaya tetap bisa tidak harus menjadi sertifikat seni budaya bahasa daerah pun bisa dan linier dengan sebagainya seni budaya ini ini bahasa kalau seandainya memang bapak ibu dari bahasa ini pasti pendidikannya seperti ini etika etika dengan sebagian sebagainya sejarah sebenarnya hal itu oke bagikan dengan seni budaya justru masuk jadi mata pelajaran teruji itu adalah kebudayaan termasuk etika sejarah dan lain sebagainya jadi sebetulnya cukup nyambung cukup beralasan kenapa memasih segedaya dan jika seandainya mau dianggap tersendiri formasi kebahasaan justru nanti akan pundisi di Indonesia sangat bervarian kan ya kan bahasa Makassar sendiri bahasa Papua sendiri yang mata itu termasuk dalam sumber kulit kulit pemota lokal di K13 bergulung 2013 mungkin itu teman-teman KTT ada hal-hal yang kurang enak kepada Pak Cik berdoa maaf tetap ini mereka hanya ingin bertanya atas tertidakpahaman yang dipahami selama ini mas Andika sama Pak Udi tentang bahasa daerah sudah jelas sendiri Bapak Ibu semua bahwa itu bisa mengikuti dari segi budaya lalu yang kedua mas Andika sama Pak Amin mungkin ini masukan dari kami kepada Pak Cik yang kedua nanti di tahun 2022 B3K tetap untuk dibuka karena akan banyak yang pensiun lagi kami kami berharap untuk agama Jip Maunit sama Mas Andika Jip untuk ditambah kotanya memang ini keunangan dari kemenat tetapi jujur khusus Jawa Timur saja per tahun 2019 waktu kami menarik data kita sudah berkurangan sekarang bertambah lagi sudah lebih dari 1100 setelah karena itu kami mohon betul kebijakan dari Pak Cik dengan kedua mungkin bisa memberikan masukan ke selanjutnya kami berharap kepada seluruh para GTD penjelasan Mas Andika sama Pak Udit sudah sangat jelas sekali sampai sampai sudah dijelaskan ditanya kembali nah begitulah Pak Udit sama Mas Andika keinginan besar dari para GTD kita untuk diterima sebagai B3K apalagi sudah 20 tahun 30 tahun dan lain sebagainya terima kasih banyak semuanya nanti mengikuti pesan-pesan dari Mas Andika dengan Pak Udit terima kasih dan mohon maaf ya demikian dari Ibu Suratati untuk selanjutnya kami mohon Pak Andika dan Pak Udit di pesan tadi yang tata buka itu sudah ditek sama tim kami harusnya tidak ada masalah sehingga sehingga maksud saya gini kalau masih ada masalah berarti saya harus minta tata detil NIK ini BKTK baik-baik ini Bapak Ibu yang tadi tata buka dan tata pusat bisa dibilangkan bisa mereka semangat atau bagaimana agar mantap ini kalau dari saya ini Bapak Ibu pertama ini kan informasi informasi ini dibuka besar untuk tahun ini bisa dibilang bahkan sejarah dalam sejarah peruntutan ASN entah itu PNS atau PNK ini yang mungkin terbesar di dalam beberapa tahun terakhir nah untuk mengenai kelurusan untuk mengenai kelurusan harusnya Bapak Ibu konsentrasi saja dengan kompetensi teknis karena akan terlihat disitu akan terlilai disitu berdasarkan passing grid bagaimana saya pasing gridnya itu berdasarkan standar deviasi distribusi normal per mapang per daerah ini kalau seandainya Bapak Ibu dari SMK teknik mungkin lebih perhitungan standar deviasi distribusi normal maksudnya tidak mungkin kami membuat passing grid yang sama untuk mapel-mapel yang berbeda di daerah yang berbeda Jawa Timur tidak mungkin kami samakan dengan DKI atau Bandung misalnya intinya seperti itu jadi berdasarkan bagaimana distribusi normal nah peluang ini tentunya peluang ini tentunya merupakan sebetulnya peluang seandainya tidak pun seandainya tidak pun di tahun yang ini kita juga masih membuka formasi untuk formasi kesempatan ujian untuk kedua dan ketiga seandainya tidak pun nah sudah berapa kali seandainya tidak pun seandainya tidak pun kami juga masih berusaha untuk pengadaan kembali di tahun 2022 atau 2023 jadi masih kami bapak ibu yang penting mempersiapkan komersis teknisnya kalau apa yang saya lihat insyaallah peluang penerimaan itu cukup besar sekali mungkin itu yang lantai dengan teman ini para kipendik ibu sebelumnya terima kasih memang koordinasi ini dibutuhkan sekali antara penerimaan pendidikan yang saya mengguni dengan BKN dan juga dengan PMDA PMDA yang membuka informasi maupun yang tidak dan juga yang ada gurunya yang mungkin itu nah disini kami dari sebagian tim pengembang SSJASR memang saat ini kita masih mengikuti regulasi dan juga data olahan dari pemerintian pendidikan pendidikan dayaan nah kami sudah berusaha untuk mencari jalan yang memang terbaik sebenarnya terbaik untuk semuanya dikarenakan ini sudah tanggal 16 dimana dalam dalam surat edaran Kepala BKN bahwa tanggal 21 itu adalah akhir dari pendaftaran kami dimohon untuk tidak panik teman-teman semua dikarenakan teman-teman pimpinan khususnya di Pansol Nas sudah selalu mengadakan sudah setiap hari mengadakan untuk melihat resiko dan kebijakan-kebijakan yang dapat diambil dari itu kami mohon untuk semua pelamar khususnya untuk Dari Jaka Guru memang disini kami akan selalu melakukan monitoring tentang permasalahan-permasalahan yang ada disini dari tim Mas Adika ada dari kami khususnya dari sistem dan mungkin nanti kita akan infokan juga apakah ada kebijakan baru kepada pertama yaitu kantor regional kami kalau dari BKN kami mempunyai kantor regional kami akan menginfokan lewat kantor regional tetapi nanti dari diikut juga mungkin nanti ke dinas pendidikan atau di kanwil-kanwilnya mungkin seperti itu kalau ada informasi terbaru mungkin itu ibu yang bisa saya sampaikan terima kasih nah kami minta tolong Pak Udi sama Mas Adika jika permasalahan dari para GTT di tahun pertama ini selalu bertanya kepada pengaduan tolong selamat menikmati